Pendekar aneh jilid 1. Bagian. 1. Kiam kok ke tian hiam awas pedang toan pek ciap ceng tian sungguh luar biasa. Huini au wilan kue ee bagus. Bagus tindakan itu te ee tau bong san kok pek in ka be ee hian. Ha ha ha. Sambut pedangku hei hai hai. Jagalah. Teriakan-teriakan itu adalah teriakan 2 orang kakak beradik. Seng kakak lelaki bernama Tiang Sun Tai, si adik perempuan Tiang Sun Pek, mereka sedang berlatih ilmu silat pedang. Jika Anda berada di situ dan menyaksikan latihan mereka, Anda pasti akan terheran-heran dan menahan nafas. Mengapa? Karena mereka berlatih di atas kiantu yang terkenal berbahaya di wilayah Siok, Provinsi Sucuan. Orang kata, Siok Tulan, Lan Ies yang ceng tian, jalanan di wilayah Siok sangat sukar, sukarnya bagaikan naik langit. Dan kiantu di kiam kok adalah jalanan yang paling sukar dan paling berbahaya. Apa itu kiantu? Kiantu adalah jalanan kecil yang berliku-liku seperti usus kambing, yang dibuat di sepanjang pinggiran gunung yang curam. Di tempat-tempat di mana tak dapat dibuat lagi jalanan biasa, orang lalu memahat batu-batu. Karang yang terjal dan memasang pagar di atas tihang-tihang kayu untuk membuat semacam jembatan yang tergantung di tengah udara. Kadang-kadang jalanan itu merupakan tangga batu dengan ribuan undakan. Itulah kiantu, jalanan yang tersohor karena berbahayanya, di daerah Siokan. Dulu, pada zaman perebutan kekuasaan antara negeri Chou dan negeri Hon, Lao Pang, pendiri kerajaan Hon, telah menggunakan tipunya Hansin untuk memperbaiki kiantu dan diam-diam menyeberang tincong, Chou Paong yang tidak percaya, bahwa kiantu dapat diperbaiki oleh Lao Pang, kena diselomot. Lao sama sekali tidak menduga, bahwa musuhnya sudah menyeberang dari tincong. Pada akhirnya, Chou Paong yang terkenal gagah perkasa binasa dengan menggorok lehernya sendiri di Owa Kiang. Dan contoh ini dapat dilihat, bahwa kiantu adalah jalanan yang benar-benar berbahaya. Kedua saudara itu berlatih di atas kiantu sambil bersendagurau. Dengan kelincahan kera, mereka melompat kian kemari sambil menyerang atau menangkis dengan senjata mereka. Salah setindak saja, mereka pasti akan tergelincir dan binasa di jurang yang sangat dalam. Latihan pedang serupa itu sungguh jarang terlihat dalam rimba persilatan. Akan tetapi, di dekat mereka terdapat seorang gadis kecil yang duduk di atas batu besar sambil membaca sejilid buku syairlah membaca dengan penuh perhatian dan tak pernah menengok. Ke arah pemuda-pemudi itu yang tengah mengadu pedang. Nona itu yang baru berusia kira-kira 14 atau 15 tahun, bertubuh langsing dan berparas. Sesantiklah terus membaca sambil menunduk dan hanya kadang-kadang, kapan kedua kakak beradik berteriak terlalu keras, barulah ia berhenti dan mengawasinya. Sesudah bertanding kurang lebih 50 jurus, seng kakak perlahan berada di atas angin dan si adik mulai repot melayaninya. Wanjie teriak tiang sunpek. Mengapa kau tak mau membantu? Awas ru tiang suntai. Inilah pek hang keanjit, biang lelap putih menembus matuhari. Hati-hati. Kau bisa luka. Dalam suatu gerakan indah, sambil mengegus si Nona menangkis dengan pukulan hui hang bu liu, angin meniup pohon liu. Wanjie teriaknya pula. Kalau kau tidak membantu, hari ini aku roboh di tangan koko, kakak. Si gadis cilik hanya tersenyum, ia terus membaca. Tiang sunpek tertawa nyaring. Setan kecil. Tak kena diakali katanya. Gadis kecil itu adalah seorang sis yang kean bernama Wanjie. Mendengar perkataan tiang sunpek, ia pun tertawa seraya berkata, Cie Cie, aku sedang mempelajari syair. Maaf, hari ini ku tak bisa menemani kau. Lah sudah dapat menebak, bahwa tiang sunpek sengaja berlagak kalah, supaya ia turun tangan. Hui hang bu liu yang barusan, didigunakannya secara begitu indah, merupakan bukti, bahwa kepandayan tiang sunpek tidak berada di sebelah bawah kakaknya. Beberapa saat kemudian, sambil tertawa kakak beradik ini menghentikan latihan dan lalu melompat turun dari atas kantu. Moai Moai, kau sungguh rajin, setiap hari tak henti-hentinya mempelajari syair, kata tiang sunpek sambil tertawa. Beberapa tahun lagi. Ong, Yo, Lou, Lok, empat penyair besar, akan menunduk di hadapanmu. Yang dimaksudkan si nona adalah Ong Poh, Yo Chiong, Long Tiaulin dan Lok Pinong, yaitu empat penyair tersohor di jaman kerajaan Tong dan mereka dijuluki sebagai sukiat, empat orang gagah. Wan Jie tersenyum. Menurut pendapatku, di antara sukiat, hanya Ong Poh seorang yang benar-benar pandai. Tiga yang lain tidak seberapa, apalagi Lok Pinong yang sangat rewel. Aku lebih menyukai tajuk rencananya daripada syair atau sajaknya. Tiang sunpek, tertawa nyaring. Aduh, sombongnya ia mengejek. Aku dengar kaisar wanita yang sekarang duduk di takhta, akan mengadakan ujian untuk kaum wanita. Dilihat gelagatnya, gelar conggoan wanita pertama tak akan terlolos dari tanganmu. Siang koan wan Jie tak menjawab, ia hanya tersenyum. Bek, moai, menyeletuk tiang suntai. Kau salah. Dengan berkata begitu, kau seolah-olah memandang rendah wan Jie. Sinona kelihatan kaget dan di lain saat, ia kembali tertawa nyaring. Benar, katanya. Dalam dunia ini, siapa yang mempunyai kepandayan cukup tinggi untuk menjadi penguji wan Jie kita? Hektometer tanda tanya jika benar diadakan ujian untuk kaum wanita, paling sedikitnya Wan Jie harus duduk di kursi penguji. Benar. Mana boleh ia menundukkan kepala sebagai seorang yang diuji? Menurut pendengaranku, pada waktu siang koan pehbo melahirkanmu, ia mimpi bertemu dengan Tian Xin, malaikat dari langit, yang menghadiahkannya sebatang penggaris batu giyok dan satu timbangan besar, kata tiang suntai. Dengan demikian, tangan kirimu mencekal penggaris dan tangan kanan memegang timbangan. Lihatlah. Bukankah langit sudah menetapkan, bahwa di kemudian hari, kau bakal jadi penguji dari para cerdik pandai dalam dunia. Para sinona kecil lantas saja berubah. Sudahlah. Kau jangan mengejek, bentaknya. Andai kata aku mempunyai keinginan untuk menjadi penguji para cerdik pandai, ku tak kesudian menjadi kohoa, pembesar yang mengepalai ujian, dari bu cek tian. Tiang suntai jadi jengah, benar, katanya. Hektometer. Bu cek tian mengaku sebagai cinbeng tiancu, anak Allah, atau kaisar, yang memerintah atas firman Allah, Tapi sebenarnya, ada satu iblis perempuan yang telah merampas takhta kerajaan. Baiklah. Kita jangan menyebut-nyebut lagi. Wanjiye, bolahkah aku mendengar syair yang paling belakang di gubah Allahmu? Sinona lalu menaruh bungkusannya di atas batu dan menghafal sebuah syair dengan suara perlahan. Di telaga tongteng daun-daun baru rontok ditiupangin, ku ingat ia yang terpisah jauh berlaksa ii. Kabut tebal, memakai selimut masih terasa dingin. Bulan doyong, di belakang sekosol tiada bayangannya lagi. Ku ingin menabuh lagu dari Kang Lam, ku ingin membaca syair hopak utara. Kitab syair bebas dari maksud lain yang mendalam, ku hanya bersedih karena sudah lama berpisah. Ia menghafal syair itu dengan suara terharu, karena syair tersebut adalah syair percintaan yang diliputi kedukaan seolah-olah seseorang sedang memikiri kekasihnya yang berada di tempat jauh. Tiang Sun Tai agak terkejut. Ketika datang, ia baru berusia 7 tahun, katanya di dalam hati. Tahu apa, anak 7 tahun. Sekarang ia berusia 14 tahun, tapi gadis 14 tahun tak mungkin mempunyai rahasia hati seperti yang barusan diucapkannya. Bagus. Sungguh bagus syair itu tanda seru memuji Tiang Sun Pek, tapi ada satu hal yang kakakmu kurang begitu mengerti dan ingin meminta sedikit penjelasan. Apa itu tanya si nona? Di telaga tongteng daun-daun baru rontok ditiup angin, ku ingat ia yang terpisah jauh berlaksa ii, mengulangi Tiang Sun Pek. Entah pemuda mana yang sudah beruntung sehingga dibuat ingatan oleh adikku yang cantik manis. Siang koan wan jie, tertawa terpingkal-pingkal. Cie-cie, lidahmu sungguh tajam katanya sambil berjingkrak-jingkrak. Pandai sungguh kau mengejek orang. Aku hanya memetik riwayat siang kun siang hujin, nyonya siang, yang diliputi kedukaan karena memikiri Kaisar Sun. Kaisar Sun adalah seorang kaisar di jaman purba, 25-215-2207 sebelum masehi, yang terkenal Arif Bicaksana. Satu waktu ketika membuat perjalanan ke daerah selatan, ia wafat di Chongke, sebuah gunung yang terletak dalam provinsi Oem. Wafatnya itu mendukakan sangat seorang selirnya, yaitu siang kun siang hujin yang telah menangis sehingga mengeluarkan air metu darah dan air metu itu telah menodai pohon bambu, yang kemudian diberi nama siang hui tiok, bambu siang hui, hui berarti selir kaisar. Sebagaimana telah dinyatakannya, siang kean Wanjie menggubah syairnya berdasarkan sejarah itu. Akan tetapi, Tiang Sun Tai masih juga tidak merasa puas. Siapa yang dipikiri Wanjie tanyanya di dalam hati berulang. Nona Tiang Sun tertawa geli. Ku tak nyana syairmu begitu berbelit, lebih berbelit daripada kiam hoat, ilmu silat pedang. Sudahlah. Otaku tumpul, ku tak berani lagi omong tentang syair denganmu. Mari. Hari ini kau harus berlatih. Tiang Sun Tai heran mendengar syair itu, tapi siang kean Wanjie pun tak kurang herannya karena selalu didesak untuk belajar silat. Bagian. 2. Mereka bukan tidak tahu bahwa aku senang dengan sastra dan tidak suka belajar silat, katanya di dalam hati. Tapi mengapa mereka selalu mendesak supaya aku belajar ilmu silat? Dengan munculnya perasaan heran itu, ia lantas saja ingat kejadian selama 7 tahun yang lampau dan rasa curiganya jadi semakin bertambah. Kakek dan ayah siang kean Wanjie pernah menjabat pangkat tinggi dalam kerajaan Tong. Pada suatu hari, waktu ia berusia 7 tahun, seorang bujang tua yang bernama Ong An dan Babu Teteknya telah membawanya keluar kota raja ke rumah keluarga Tiang Sun. Setibanya di situ, baru mereka memberitahukan bahwa kakek, ayah dan ibunya sudah meninggal dunia dan bahwa mulai dari sekarang, ia harus berdiam di rumah Tiang Sun Poh Peh, Paman Tiang Sun. Semasa hidup, kakeknya, siang kean Wanjie, menjabat pangkat Tai Chu Tai Po, pembesar agung yang jadi penilik dari putra mahkota, sedang ayahnya, siang keanteng Chie, seorang pembesar tinggi dalam jawatan kesusastraan. Untuk menunaikan tugas, seng ayah sering menginap di dalam keraton dan jarang pulang ke rumah. Karena apa mereka meninggal dunia, si nona belum tahu terang. Tapi ia ingat, bahwa pada pagi hari itu, sebelum ia dibawa menyingkir, ibunya masih segar bugar dan berkemas untuk menengok ayahnya di keraton. Mengapa, tanpa menunggu pulangnya seng ibu, Ong An sudah membawanya ke lain tempat? Mengapa ibunya sendiri mendadak mati? Menurut keterangan Ong An, pada waktu itu, di keraton berjangkit penyakit menular yang sangat hebat, sehingga kakek dan ayahnya mati sebab ketularan. Ibunya yang masuk ke keraton juga ketularan dan mati bersama. Untuk menyelamatkannya dari penyakit itu, maka ia sudah dibawa lari ke lain tempat. Demikian keterangan Ong An, seorang bujang tua yang sangat setia dan sudah bekerja pada keluarga si yang kean selama puluhan tahun. Waktu itu, karena masih sangat kecil, ia percaya saja segala keterangan si tua. Tetapi sesudah ia bisa berpikir, dalam hatinya lantas saja timbul kecurigaan yang semakin hari jadi semakin bertambah. Lah ingat, waktu mau membawanya keluar kota raja, Ong An dan si babu tetek kelihatannya bingung sekali dan sudah berangkat dengan tergesa tanpa membawa bekal yang semestinya. Andai kata benar berjangkit penyakit menular, perlu apa begitu tergesa dengan sikap yang begitu ketakutan. Di samping itu, mengapa selama tujuh tahun, Paman Tiangsun, sahabat karip payahnya, belum pernah mempermisikannya pulang ke kampung sendiri untuk menengok kuburan kedua orang tuanya? Banyak sekali pertanyaan muncul dalam hatinya. Hanya sayang, sekarang Ong An dan si babu tetek sudah meninggal dunia. Di samping itu semua, masih terdapat lain kejadian yang memperhebat rasa curiganya. Paman Tiangsun yang bernama Kun Liang adalah seorang bun bucoan kai, mahir dalam ilmu surat dan ilmu perang. Pada zaman Kaisar Lisiabin, ia pernah memangku jabatan Kiantiam, penilik. Sesudah Kaisar Kha Ocong dan belakangan Bu Cektian menduduki takhtak kerajaan, ia segera minta berhenti dan menyembunyikan diri di Kiam Kok. Semenjak Wan Jie menumpang di rumah keluarga Tiangsun, Seng Paman memperlakukannya dengan penuh cinta kasih, sedikit pun tak berbeda seperti orang tua sendiri. Ia bergaul dan belajar bersama Tiang Sun Tai dan Tiang Sun Pek. Di waktu siang mereka belajar ilmu silat, malamnya belajar ilmu surat. Apa yang agak aneh ialah Seng Paman luar biasa giat dan teliti dalam mengajar ilmu silat kepadanya, lebih giat dan lebih teliti daripada mengajar putra dan puterinya sendiri. Hanya sayang sedari kecil siang kean Wan Jie lebih suka belajar ilmu surat daripada ilmu silat sehingga sering Seng Paman jadi jengkel dan memperlihatkan paras seperti orang putus harapan. Wan Jie ingat, pada suatu malam, sesudah menggubah tiga buah syair, ia memperlihatkannya kepada Kun Liang. Seng Paman menepuk meja dan berulang memberi pujian. Tapi mendadak, selagi ter-girang, paras mukanya berubah sedih dan ia menghela nafas panjang. Jika kau terus mempelajara sastra, kau bisa menjadi Caili, wanita pintar, nomor satu di kolong langit, katanya. Hai! Tapi, tapi, aku sungguh lebih suka otakmu tidak secerdas sekarang. Bahwa kau dapat menggubah syair yang begini indah, hatiku girang tercampur duka. Si Nona jadi bingung bukan main dan ia mengawasi wajah Seng Paman dengan perasaan tak mengerti. Berapa saat kemudian, barulah ia bisa berkata dengan suara jengah, Kakak Tai dan Peh mewarisi ilmu silat Paman, sedang aku mewarisi ilmu suratmu. Dengan demikian, baik dalam ilmu silat maupun ilmu surat, Peh-Peh mempunyai ahli waris yang dapat dilihat orang. Bukankah hal ini hal yang menggirangkan? Tiang Seng Kun liang termenung beberapa saat dan kemudian berkata dengan suara perlahan, Kecerdasan otakmu, kepandaian dan pelajaranmu sekarang sudah banyak lebih unggul daripada aku sendiri. Apa yang kini dimiliki olahmu adalah lebih tinggi daripada ahli warisku. Hanya sayang, bagaimu sendiri, syair dan ilmu surat tak banyak gunanya. Dalam mempelajari ilmu silat, orang sukar bisa berhasil dalam tempo pendek. Mulai besok, kau juga harus belajar menggunakan senjata rahasia. Sehabis berkata begitu, ia meninggalkan si nona sambil menghela nafas. Lapat, Wan Jie ingat, bahwa selagi berjalan pergi, air matu Seng Peh-Peh berlinang di kedua matanya. Beberapa tahun kembali lewat dan Wan Jie masih juga belum dapat memecahkan teka-teki itu yang selalu mengganggu pikirannya. Bahwa Seng Paman menghendaki supaya ia menjadi seorang wanita yang bunbusongcoan, adalah suatu kehendak yang sangat mulia. Tapi perlu apa ia begitu berduka? Untuk menyenangkan hati Seng Peh-Peh, setiap hari ia mengikuti yang suntai dan tiang sunpek berlatih silat. Akan tetapi, Saban ada kesempatan, ia selalu menyingkirkan diri untuk membaca kitab. Kakak dan adik itu sering kewalahan, tapi sebisa mereka berusaha untuk membangkitkan kegembiraan si nona cilik akan ilmu silat. Sesudah ia sendiri selesai berlatih, tiang sunpek segera mendesak si adik untuk mempelajari serupa pukulan kiam hoat yang dapat membinasakan musuh. Tapi Wan Jie menggelengkan kepalanya. Aku belajar silat untuk memperkuat badan, bukan untuk jadi jagoan dan membinasakan orang, katanya sambil tertawa. Sinona tersenyum dan seraya mengusap rambut adiknya. Ia berkata, Moai Moai, kau rupanya lupa, bahwa hari ini adalah hari ujian yang biasa dilakukan ayah setahun sekali. Mari, mari. Paling sedikitnya kau harus mahir dalam ilmulian cusam kiam, tiga tikaman berantai, untuk menikam jalanan darah musuh. Wan Jie terkesiap. Lah ingat bahwa hari itu bukan saja hari ujian, tapi juga hari meninggalnya kedua orang tuanya. Mengapa Tiang Sun Tapeh telah memilih hari ini untuk mengadakan ujian? Apakah dipilihnya hari ini mempunyai maksud yang lebih mendalam? Tiba dari sebelah kejauhan terbang mendatangi dua ekor elang yang lebar sayapnya hampir setombak. Wan Jie mengawasi dan ternyata mereka sedang mengubar seekor kelinci. Bagus. Sekarang aku memperoleh bulanan untuk melatih senjata rahasia dan menolong kelinci itu, katanya sambil tertawa. Timpuk metu kirinya teriak Tiang Sun Tapeh. Sebilah pisau belati melesat dan seekor elang terguling ke bumi. Tiang Sun Pek memburu dan menjemput bangkai burung itu dan benar saja, pisau Wan Jie menancap tepat di mata kirinya. Sungguh mahir kau menggunakan ilmu Pek, pocoan yang menimpuk tepat dalam jarak seratus kaki, memuji Tiang Sun Tapeh sambil minepuk tangan. Sekarang hajarlah metu kanan dari elang yang saptunya lagi. Elang itu seperti juga mengerti sedang menghadapi musuh yang tangguh. La terbang rendah, hampir menempel dengan tanah, dan melindungi diri di antara batu-batu karang. Ia menyambar dan menerkam kelinci yang sedang diubar. Di lain saat, ia mengipas dengan kedua sayapnya untuk terbang turun ke dalam lembah. Melihat keganasan burung alas itu, Wan Jie jadi mendongkol dan menimpuk pula dengan pisaunya. Sekonyong, berbareng dengan suara berkresek, satu bayangan hitam berkehabat dari batu karang dan menangkap pisau si Nona. Dengan menggunakan kesempatan itu, si elang lalu kabur ke dalam lembah. Wan Jie mengawasi dengan terkejut dan orang yang berdiri di depannya adalah seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar dan berjenggot tebal. Caranya menyambut pisau sudah mengagumkan, tapi apa yang lebih mengherankan ialah kepandainya melompat di atas kantus sambil menggendong seorang tua yang berpakaian indah. Apa Tiang Sun Kun Liang bertempat tinggal di sini? Tanya orang itu dengan suara nyaring. Tiang Sun Tai maju setindak dan menanya dengan suara gugup, Apa, apa, yang digendong olahmu, adakah Deng Poh Peh? Deng Poh Peh adalah seorang yang berpangkat Gie Su Tai Hau dan kawan sejabat kakek siang kean Wan Jie. Wan Jie mengawasi muka orang tua itu yang pucat bagaikan kertas. Lapat ia ingat, bahwa waktu ia masih kecil, orang tua itu sering datang berkunjung ke rumahnya untuk beromong-omong dengan kakeknya sendiri. La segera ingat, bahwa kakek itu benar bernama Deng Poh Peh. Baru habis Tiang Sun Tai bicara, dari sebelah kejauhan sekonyong terdengar suara orang, Apa, de Toa Ko datang berkunjung. Orangnya belum kelihatan, suaranya sudah terdengar tegas sekali. Si jenggot buru menaruh orang tua itu di atas tanah dan dia sendiri lalu menekuk kedua lututnya. Tong Chuli Goan memberi hormat kepada Tiang Sun Tai Jin, katanya. Aku memohon Tai Jin Sudi menolong jiwa The Tai Jin. Lah sebenarnya belum pernah bertemu dengan Tiang Sun Kun Liang, akan tetapi begitu mendengar suara yang dikirim dengan ilmu Choan Im Jibbit, mengirim suara dari tempat jauh, yaitu serupa ilmu yang harus menggunakan luakang yang sangat tinggi, ia sudah bisa menebak, bahwa orang yang bicara tentulah juga Tiang Sun Kun Liang adanya. Di lain saat, berbareng dengan berkelebatnya satu bayangan, Tiang Sun Kun Liang sudah berdiri di hadapan mereka. Orang tua itu sudah berusia 60 tahun lebih dan berjenggot putih, tapi gerakannya masih sangat gesit dan kedua matanya bersinar terang. Bangunlah, Li Heng, katanya. The Tai Jin adalah sahabatku selama beberapa puluh tahun, mana bisa aku tidak menolongnya? Coba aku periksa lukanya. Mendadak paras mukakun. Liang berbah. Lah menyengkeram dada Ligoan dan lalu menggoresnya dengan dua jeriji. BRT, baju Ligoan lantas saja robek. Semua orang terkejut, lebih Ligoan sendiri. Aku seorang piausu yang melindungi The Tai Jin masuk ke wilayah Siok, katanya. Ku harap lo Sian Seng tidak salah mengerti. Orang tua itu menghela nafas. Aku bukan mencurigaimu, katanya dengan suara perlahan. Aku menyuriga iblis itu. The Tai Jin bekerja sebagai pembesar negeri dan aku merasa pasti ia tak punya permusuhan dengan iblis itu. Sungguh ku tak mengerti mengapa dia begitu kejam. Sehabis berkata begitu, ia menyingkap rambut Besun dan pada jalanan darah Tai Yang Hiat, di kiri kanan kepala, terlihat luka sebesar jarum. Coba lihat dadamu, katanya sambil berpaling kepada Ligoan. Ligoan segera mengawasi dadanya dan ternyata, di bawah kedua teteknya terdapat tanda merah sebesar ruang emas. Paras mukanya lantas saja berubah pucat dan ia roboh di atas tanah. Tiang Sun Tai bersama adiknya dan Wan Jie lantas saja mengerumuninya. Sesaat kemudian, sambil mengawasi Kun Liang, ia berkata dengan suara gemetar, apakah kami kena senjata rahasia Tok Sian Li, si Dewi Beracun, dan Oke Heng Chia, si Pendeta Jahat, Tau Hiat Sin Chiam dan Sue E, Kut, Cie, Piau. Tau Hiat Sin Chiam berarti jarum malaikat yang bisa menembus jalanan darah, sedang Sue E, Kut, Cie, Piau berarti Piau uang emas yang bisa menghancurkan tulang. Tiang Sun Kun Liang mengangguk dan menjawab dengan suara serak, karena sudah kejadian begini, Lohu, aku si tua, terpaksa bicara terus terang. Detaijin kena Tau Hiat Sin Chiam, sedang Li Heng sendiri menjadi korban Sue E, Kut, Cie, Piau. Lohu akan berdaya sedapat mungkin tapi aku sendiri tak tahu, apa aku bisa menolong. Sekonyong Li Goan melompat bangun dan tertawa getir, Kutau, racun senjata rahasia kedua iblis itu tak dapat dipunahkan dengan obat apapun jua. Loh Sian Seng tak usah coba menghibur hatiku. Aku hanya menyesal, bahwa dalam melindungi Detaijin masuk ke daerah siok, aku belum menunaikan tugasku dan oleh karenanya, aku mati dengan meti melek. Aku hanya mengharap agar Loh Sian Seng sudi menyelesaikan urusan yang belum selesai. Bagian. Tiga sepasang iblis lelaki dan perempuan, O Keng Chia dan Tok Sian Li. Sedari belasan tahun yang lalu, dalam dunia Kang Ou muncul sepasang iblis lelaki dan perempuan yang lelaki adalah seorang pendeta. Dia pandai menggunakan Tian Kong Tzu Hoat, ilmu golok Tian Kong, dan senjata rahasia Sue E, Kut, Cie, Piau. Di luarnya, senjata rahasia itu tidak berbeda dengan Piau uang emas biasa. Perbedaannya ialah, Piau tersebut lebih dulu direndam di dalam racun dan dilepaskan dengan menggunakan luakang yang sangat tinggi, sehingga siapa saja yang kena, tulangnya akan hancur. Yang paling luar biasa pada waktu baru kena, si korban sama sekali tidak merasa apa. Tapi begitu lekas racun bekerja, daging dan urat menjadi lodoh, sampai akhirnya tulang hancur luluh. Kalau sudah jadi begitu, biarpun obat dewa tak akan dapat menolongnya. Si iblis perempuan lebih lihai lagi. Dia bukan saja mempunyai ilmu pedang yang sangat tinggi, tapi juga bisa menimpuk jalanan darah orang dengan Wee Hoa Chiam, jarum yang menyerupai bunga Wee. Jarum itu pun diolah di dalam racun, sehingga siapa yang kena, begitu lekas racun sudah menyerang jantung, tidak akan bisa ditolonglah. Karena mereka kejam luar biasa, maka dalam kalangan Kang O, orang menjulukinya sebagai Oke Heng Chia dan Tok Sian Li. Pada sepuluh tahun yang lalu, berbagai partai rimba persilatan telah mengumpulkan beberapa puluh orang yang berkepandaian tinggi untuk mengepung kedua iblis itu, yang akhirnya dapat diusir sampai di gulun pasir sebelah utara Tiongkok. Selama sepuluh tahun, mereka belum pernah muncul di daerah Tionggoan. Di luar dugaan, sekarang mereka menerjun pula ke dunia Kang O dan melukakan seorang pembesar tinggi serta seorang Piawosu. Tiongsun Kun Liang adalah seorang yang pada sepuluh tahun berselang telah turut menghajar kedua iblis itu. Lah berdiam lama dengan perasaan heran. Sesudah memeriksa lagi luka Ligoan, ia berkata, Li Heng, lukamu lebih enteng dan mungkin masih dapat ditolong. Kejadian, ini agak mencurigakan. Bagaimana kalian bisa bertemu dengan kedua iblis itu? Jawab Ligoan, The Taijin telah menerima perintah untuk menengok Taichu, putra mahkota, di Paciu. Apa memutus Kun Liang? Taichu di Paciu? Chiang Hoai Taichu telah dipecat dan dihukum buang ke Paciu, jawabnya. Sudah hampir setengah tahun. Perempuan celaka kata Kun Liang dengan suara gusar. Taichu yang dulu mati makan racun, Taichu sekarang dibuang ke Paciu. Orang kata, hari mau tak makan anaknya. Tapi Bu Cektian lebih buas daripada binatang buas. Harus diketahui, bahwa Taichu almarhum, yang bernama Li Hang, adalah putra sulung Bu Cektian. Pada suatu hari, ia mendadak meninggal dunia dengan mengeluarkan darah dari mulut, kuping, metu dan lain. Kebinasaan itu sangat mengenaskan. Dalam keraton lantas saja tersiar desas-desus, bahwa putra mahkota telah diracuni oleh ibunya sendiri. Taichu yang menggantikannya bernama Li Hian. Tapi ia segera dipecat dari kedudukannya karena menentang kera pemerintahan Bu Cektian dan pemecatan ini sudah diumumkan di seluruh negeri. Kejadian itu tidak diketahui Kun Liang yang hidup terpencil di Kiam Kok yang sepih. Siang Koan Wan Jie bergidik. Tak salah jika Tiang Sun Papeh menamakan Bu Cektian sebagai Raja Iblis, pikirnya. Dia lebih kejam daripada Oke Heng Chia dan Tok Sian Li. Aku adalah seorang Piao Su yang membuka perusahaan Piao Lilok yang menerangkan Ligoan. Pada waktu yang lampau, setiap kali mendapat tugas keliling, The Tai Jin selalu minta bantuanku untuk melindunginya. Oleh karena itu, kita mempunyai hubungan yang sangat baik. Mendengar The Tai Jin mendapat tugas untuk pergi ke Paciu guna menyambangi Tai Chu dan karena tahu, bahwa di daerah Shok telah muncul beberapa penjahat besar, maka aku segera menawarkan diri untuk mengantarkannya. Di sepanjang jalan kami tidak bertemu dengan gangguan apapun juga, sehingga hati kami menjadi lega. Kemarin kami tiba di daerah pegunungan yang terpisah 30 li lebih dari kota Kiam Bun Kuan. Sebab jalan bergelit dan sangat berbahaya, aku berjalan lebih dulu. Mendada aku mendengar siulan di atas gunung dan begitu menengok, aku melihat The Tai Jin sudah roboh dari tunggangannya. Aku kaget bukan main, buru memutar kuda untuk menolongnya. Pada detik itu, tungganganku tiba berbunyi keras dan berjingkrak, sehingga badanku terlempar. Hampir berbareng, dari dalam hutan menyambar dua piau. Waktu itu tubuhku sedang berada di teudara dan keruan saja, aku tidak bisa bergelit lagi. Dengan mengandalkan ilmu tiat posan, semacam ilmu aduk, aku menerjang senjata rahasia itu. Waktu memeriksa keadaan The Tai Jin, ia ternyata sudah pingsan. Kedua kuda kami juga sudah rebah di tanah tanpa bisa bergerak lagi. Aku tahu sedang menghadapi lawan berat dan mesti bertempur, matian. Tapi heran sungguh, penjahat tak muncul dan aku hanya mendengar suara tertawa menyeramkan yang semakin lama jadi semakin jauh. Tentu saja aku tak berani mengubar. Keadaan The Tai Jin sangat mengherankan, sebab badannya tidak terluka, tapi waktu aku memegang nadinya, ketukan nadi mengunjuk tanda luka berat. Aku jadi bingung. Kemana harus mencari obat? Untung juga, mendada aku ingat perkataan The Tai Jin, bahwa Tiang Sun Tai Jin bertempat di Kiam Kok. Karena tiada lain jalan, aku terpaksa datang ke sini. Ah! Siapanya anak penjahat yang melukakan kami adalah Hoke Eng Chia dan Tok Sian Li. Dan aku pun tak pernah menduga, bahwa aku sendiri terluka berat. Tiang Sun Kun Li yang mendengari penuturan itu sambil mengerutkan alis, seperti sedang berpikir keras. Sesaat kemudian, Li Goan berkata pula, aku sendiri sudah tak mengharap hidup lagi. Tapi The Tai Jin mempunyai suatu tugas yang belum diselesaikan dan aku memohon supaya Tai Jin suka membantunya. Tugas apa tanyanya? Surat Tian Hou, Permaisuri Langit, Bu Cek Tian, untuk Tai Chu yang dibawa The Tai Jin belum disampaikan, jawabnya. Menurut katanya The Tai Jin, Tian Hou sangat memikiri Tai Chu yang sudah dipecat dan bahwa pembuangannya ke Paciu adalah satu tindakan yang sangat terpaksa. The Tai Jin ingin sekali Tai Chu bisa membaca surat, itu secepat mungkin, supaya ia terhibur. Hektometer tanda seru Kun Li yang mengeluarkan suara di hidung. Kucing pura tangisi tikus. Kau tahu. Kalau bisa, Bu Cek Tian kepingin sekali membasmi semua orang Shili yang masih tersangkut paut dengan keluarga Kaizar. Anak kandungnya sendiri tak terluput. Sedikit pun aku tidak percaya, bahwa di dalam hatinya Raja Iblis itu terdapat rasa cinta terhadap putranya. Li Goan mengangguk sedikit, ia tak berani menjawab. Eh, sekarang aku ingin tanya, katanya lagi tiba. Apa hal menyambangi Tai Chu keinginan Bu Cek Tian sendiri, atau permintaan The Tai Jin yang kemudian diluluskan oleh Raja Iblis itu? Tak tahu, jawabnya. Menurut dugaanku, 10-9 The Tai Jin sendirilah yang mengajukan permohonan untuk menengok Tai Chu, kata Kun Li yang. La berdiam sejenak dan mendadak berteriak, tak salah, i tak bisa salah. Dua memedi itu tentu diperintah si Raja Iblis untuk membunuh The Tai Jin. Li Goan, Wan Jie dan putra-puterinya merasa heran akan dugaan yang luar biasa itu, tapi mereka tak berani mengajukan pertanyaan karena melihat paras muka orang tua itu yang menyeramkan. Sekonyong muka Kun Li yang berubah pucat dan ia berkata dengan suara gemetar, Tai Jie, Pek Jie, Wan Jie, lekas pulang. Mungkin kedua Iblis itu akan segera menyateroni. Tia Tia, bagaimana kau tahu? Tanya putranya. Seng ayah melirik Li Goan, seperti mau bicara apa. Tapi agak berat untuk mengatakannya. Li Goan tertawa getir. Biarlah aku yang mewakili lopeh, katanya. Kedua Iblis itu mempunyai kepandayan yang sangat tinggi dan jika mereka mau mengambil jiwa kami, jiwa The Tai Jin dan jiwaku sendiri, mereka dapat melakukannya dengan mudah sekali. Mengapa mereka sengaja melepaskan kami? Karena, karena apa tanda tanya-tanya yang secenpek? Karena mereka ingin Li Toa kau lari ke rumah kita, Kun Li yang menyambungi. Benar, kata Li Goan dengan suara menyesal dan jengah. Hanya sayang, pada waktu terluka, aku tidak memikir sampai di situ. Jika tidak, aku pasti tak akan datang ke sini dan menyeret lopeh. Sekarang baru ku tahu, bahwa aku sebenarnya sudah dijadikan semacam pengunjuk jalan. Li Heng tak usah menyesal, kata Kun Li yang sambil tersenyum. Aku sendiri sudah lama ingin menjajal kepandayan kedua Iblis itu. Dilihat gejalanya, hampir boleh dipastikan, mereka adalah suruhan Bu Cektian. Mengapa begitu tanya Wan Ji Yee? Bu Cektian merampas takhtak kerajaan, kejadian itu, bahwa seorang perempuan menjadi kaisar, belum pernah terjadi semenjak zaman purba, katanya. Keluarga kaisar dan menteri kebanyakan merasa penasaran. Dia juga tahu, bahwa golongan kami diam-diam menentangnya. Maka itu, perlahan, dengan menggunakan kera apapun juga, dia menyingkirkan orang yang sekiranya menentang dia. Coba pikir, sedangkan puterannya sendiri ia masih tak segan untuk membinasakannya, apalagi orang lain? Menurut dugaanku, The Tai Jin lah yang lebih dulu mengajukan permohonan untuk pergi ke Paciu Guna menyambangi Tai Chu. Dia mengerti, bahwa The Tai Jin adalah menter setia kepada keluarga Li. Maka itu, dengan menggunakan kesempatan baik, dia turun tangan. Kalau dia benar-benar mau jiwa The Tai Jin, perlu apa begitu berabit tanya Wan Ji Yee? Inilah lihainya si Raja Iblis, jawab Seng Paman. Ia pura jadi orang mulia untuk menarik hati menterinya. Aku dulu menjabat pangkat tinggi, tapi begitu lekas dia merampas takhta, aku mengundurkan diri dan bersembunyi di tempat ini. Dia tentu membenciku. HMM. Itulah sebabnya, aku hampir berani memastikan, bahwa kedua Iblis itu adalah orang suruannya. Ia berhenti sejenak dan sambil mengawasi putra-putrinya, ia berkata pula, Tai Ji Yee, Pek Ji Yee, jiwa ayahmu mungkin tak sampai besok pagi. Aku sekarang sudah memberitahukanmu, siapa musuh kita. Baiklah. Sekarang kau orang pulang dan apapun yang terjadi, kau orang tak boleh keluar. Wan Ji Yee, kau mengerti ilmu pengobatan. Angkutlah The Tai Jin ke rumah kita, balut lukanya dengan obat pemunah racun dan berilah giyok lawan kepadanya. Li Heng, kau. Sesudah kena racun, aku tak bisa hidup lebih dari tiga hari, Li Goan memutus perkataan orang tua itu. Daripada mati cuma, biarlah aku berdiam di sini untuk menemani Tai Jin. Sementara itu, Tiang Sun Tai bersama adiknya dan Mona Siang Kuan telah pulang dengan membawa Daun. Baru saja Daun diberi pelgiok lawan, Tiang Sun Pek sudah berseru, datang. Dua iblis itu sudah datang. Tanda petik. Siang Kuan Wan Ji Yee teurus mengintip dari celah jendela. Tiba di sebelah kejauhan terdengar dua kali teriakan aneh yang nyaring luar biasa, disusul dengan munculnya dua orang ditanjakan gunung, satu lelaki dan satu perempuan, yang lelaki adalah seorang tautu, pendeta, rambut panjang, jembrosnya kaku, sedang mukanya jelek seperti memedi dan yang perempuan memakai ikatan kepala, alisnya panjang, mukanya cantik. Dan gerak-geriknya genit. Tak usah dikatakan lagi, mereka adalah Hoke Eng Chia dan Tok Sian Li. Begitu berhadapan dengan Tiang Sun Kun Liang, Hoke Eng Chia membentak, bangsa tua. Kau belum mampus. Tanda tanya. Kami sengaja datang untuk menagih hutang belasan tahun? Tok Sian Li tidak sekasar itu. Tiang Sun Sian Seng, katanya dengan suara merdu. Belasan tahun kita tak bertemu, kau ternyata masih. Sehat seperti biasa. Untung sungguh kau masih hidup, jika tidak, kami akan sangat berduka. Dulu, sebab dikeroyok, aku masih belum bisa meminta pengajaran dari Godi Ye Kiam Hoatmu. Aku merasa girang, hari ini aku mendapat kesempatan yang seluasnya. Majulah, jika kau mau, kata Kun Liang. Tak perlu banyak kerewel. Lohupun sudah menunggu belasan tahun. Tok Sian ketertawa geli. Aha. Sekarang baru ku tahu, kau bukan seorang diri, katanya. Ku kira siapa? Tak taunya Litoa Piawusu. Kau kena suwee ku ciepiau dari suhengku. Apa kau tahu? Tanda tanya. Jika kau beristirahat, usiamu dapat diperpanjang sampai hari lusa. Rebahlah di ranjang dan kau akan mati tanpa merasa sakit. Tapi jika kau bergusar dan menggunakan banyak tenaga, maka tulangmu akan hancur dan kau akan mampus dengan banyak penderitaan. Lengilah nasihatku yang keluar dari hati tulus. Iblis jahat bentak Ligoan bagaikan kalap. Detaijin salah apa? Mengapa kau begitu kejam? Hari ini, biar apapun yang akan terjadi, aku akan mengadu jiwa denganmu. Tok Sianli tertawa nyaring. Gagah benar kau ia mengejek. Mengapa aku membunuh Detaijin? Karena kebaikan hati Tianhou dan aku sendiri. Tianhou mengatakan, bahwa Detaijin sudah tua dan ia tentu tak kuat menahan kesengsaraan dalam perjalanan ke daerah siok. Maka itu, aku menghadiahkannya dua batang tou hiat sin ciam. Mendengar pengakuan si iblis, siang kean wan jie yang memasang kuping, kaget bukan main. Tapi di lain saat, dalam hatinya timbul kecurigaan. Apa benar kedua iblis itu diperintah oleh Bu Cek Tian? Soal membunuh menteri besar, adalah rahasia besar. Tapi mengapa Tok Sianli seperti sengaja membuka rahasia itu? Tiang Sun Kun Liang berjingkrak karena gusarnya. Perempuan celaka teriaknya. Bu Cek Tian iblis besar, kau berdua iblis kecil. Hari ini aku lebih dulu mengadu jiwa dengan iblis kecil. Majulah. Satu boleh, dua juga tidak halangan Tok Sianli kembali tertawa nyaring. Dulu aku dikroyok, tapi sekarang, melihat usiamu yang sudah tua, biarlah suhengku dulu yang main dengan kau, katanya. Sambil membentak, Oke Eng Chia menerjang dan membacok dengan goloknya. Dengan gerakan Po An Leong Yaupo, naga bertindak, Tiang Sun Kun Liang mengegos sambil balas menikam dengan pedangnya. Pukulan itu, yang memeladiri dan menyerang dengan berbareng, adalah salah satu pukulan yang paling lihai dari Tiang Sun Kun Liang. Menurut perhitungan, Oke Eng Chia mesti tertikam. Tapi di luar dugaan, pada detik yauk sangat berbahaya, lengan si jahat berkerotokan dan mulur beberapa dim panjangnya, sehingga goloknya terus menyambar ke dada Kun Liang. Itulah kejadian di luar dugaan. Untung juga, dalam bahaya Kun Liang tak jadi bingung. Cepat bagaikan kilat, pedangnya berubah arah dan menangkis golok musuh. Terang, lelatu api berhamburan. Kun Liang merasa tangannya sakit, sedangkan Oke Eng Chia terhuyung beberapa tindak. Begitu lekas memperbaiki kedudukannya, si pendepta jahat mengaung bagaikan harimau terluka dan lalu menyerang dengan Tian Kong Tsu Hoat. Dan dalam sekejap, Kun Liang sudah terkurung dalam sinar golok. Wan Jie yang mengintip dari celah pintu lantas saja mengeluarkan keringat dingin. Tian Sun Tai dan adiknya juga mengawasi jalannya pertempuran dengan hati berdebar, tapi mereka tidak jadi ketakutan seperti Wan Jie. Oke Eng Chia belum tahu kelihayan ayah, bisik Tian Sun Pek. Kiam Hoat Tia Tia bisa merobohkan keganasan dengan ketenangan, membela diri untuk menunggu lelahnya musuh. Sementara itu, sambil berteriak, Oke Eng Chia menyerang semakin hebat. Goloknya berkelebat dan meneru bagaikan angin dan hujan. Benar saja, Kun Liang tetap melayani dengan tenang dan di bawah sinar golok, ia berdiri tegak bagaikan gunung. Cheng Hang Kiam menyambar seakan seekor naga yang bermain di tengah lautan dan memunahkan setiap serangan musuh. Sesudah pertempuran berlangsung kurang lebih setengah jam, keadaan masih tetap belum berubah. Sekonyong Tiang Sun Kun Liang tertawa nyaring, disusul dengan berkredepnya sehelai sinar pedang yang menerobos keluar dari kurungan sinar golok. Di lain saat, terdengar bentakan Oke Eng Chia dan suara kering. Ternyata si jahat sudah menyerang dengan Sue E Kut Chie Piau. Bagaikan kilat Kun Liang memutar badan dan dua batang piau lewat di bawah ketiaknya. Hampir berbareng, ia mengebas dengan pedangnya dan sebatang piau lain, yang menyambar ke jalanan darah He Yang Hiat, terpukul jatuh. Pada detik yang bersamaan, ia menjejak kedua kakinya dan tubuhnya lantas saja melesat ke atas dalam gerakan It Ho Tsong Tian, burung huar menembus langit, yang sangat indah dan selagi badannya berada di tengah udara, tiga batang Sue E Kut Chie Piau lewat di bawah kakinya. Tiang Sun Sian Seng, kau sungguh lihai memuji Tok Sian Li. Kun Liang hanya mengeluarkan suara di hidung, kedua matanya tetap mengincar lengan Oke Eng Chia. Benar saja, sambil mementak keras, si jahat kembali melepaskan tiga batang piau. Ternyata, pujian si beracun hanya untuk menyimpangkan perhatian, tapi untung juga, Kun Liang tidak kena diselomoti. Dengan sekali mengegos, ia menyelamatkan diri dari piau pertama, sedang piau kedua dipukul jatuh dengan kebasan pedang. Mendadak terdengar suara kering, piau ketiga yang dilepaskan belakangan, membentur piau pertama. Begitu terbentur, piau itu berubah arah dan menyambar jalanan darah Tiong Chuhiat, di belakang leher. Dengan gerakan Hang Hang Tiam Tau, burung Hang Manggut, Kun Liang manggutkan kepalanya dan hampir berbareng, ia merasakan kesiuran angin dingin yang lewat di atasan kepalanya. Tiba Tok Sian Li tertawa mengejek dan baru ia mendusin, bahwa sebagian rambutnya telah terpapas pepiau. Darahnya lantas saja meluap. Sambil merogok kantong senjata rahasia, ia membentak. Kunjungan harus dibalas dengan kunjungan sekali mengayun tangan kirinya, tiga pisau belati menyambar dan dengan berbareng, ia menikam dengan pedangnya, sehingga melesatnya pisau dan menyambarnya pedang terjadi pada detik yang bersamaan. Oke Eng Tia terkesiap, ia tak duga musuhnya bisa bergerak begitu cepat. Baru saja ia memukul jatuh tiga batang pisau dengan pukulan pet Hang Hang Iei, delapan penjuru angin dan hujan, ujung pedang musuh sudah menyambar dadanya. Terang, golok Oke Eng Tia terpukul miring dan ujung pedang dengan beruntun menikam tiga jalanan darah. Sambil bergulingan di atas tanah, Oke Eng Tia mengaum dan kemudian, dengan gerakan lihietahteng, ikan gabus meletik, ia melompat bangun seraya mengayun tangannya berulang dan puluhan piau beracun segera minyam berbagaikan hujan gerimis. Harus diketahui, bahwa Oke Eng Tia dan Tok Sian Li mempunyai serupa ilmu yang dinamakan Lekyong Ho An Hiat, memindahkan jalanan darah, sehingga, biarpun jalanan darahnya terluka, luka itu hanya luka di luar dan tidak membinasakan. Melihat sambaran puluhan senjata rahasia, Kun Liang terkejut. Masih untung, ia memiliki luakang, ginkang, ilmu mengentengkan badan, dan kiamsut yang sangat tinggi, sehingga dengan mengeluarkan seantar. Perlahan ia merasa lelah dan napasnya mulai tersengal. Pada saat itulah, mendadak Tok Sian Li tertawa cekikikan. Tiang Sun Sian Seng, katanya. Kau sungguh lihai. Sekarang aku ingin meminta pengajaranmu. Tau hei et sin ciam ku berlainan dengan sui ee ku ciepiau. Jarum ku halus seperti bulu kerbau dan menyambarnya tidak mengeluarkan suara, sehingga sukar sekali dapat ditangkis. Tiang Sun Sian Seng, kau harus sangat berhati-hati. Mendengar perkataan yang kejam dan beracun itu, siang keanuan jie bangun bulu romanya. Hampir berbareng dengan perkataan, berhati-hati, dengan gerakan liong li coan ciam, liong li menusuk jarum, Tok Sian Li sudah menikam jalanan darah kian kenghiat, di pundak Kun Liang. Serangan itu, yang dildrim separuh membokong, adalah ilmu simpanan si beracun. Untung juga, Kun Liang sudah mengenal kelicikannya, sehingga ia selalu berwaspada dan begitu melihat gerakan lengan musuh ia buru mengegos dan pedang itu menikam tempat kosong, hanya kira-kira tiga dim dari atasan pundaknya dengan gergetan, ia mengirim serangan membalas, bagaikan kilat pedangnya memapas ke bawah dalam pukulan yang membinasakan. Tiang Sun Pek yang mengintip di celah pintu, jadi girang bukan main. Sekali ini, lengan iblis perempuan itu mesti terbabat putus, katanya di dalam hati. Tapi Tok Sian Li pun bukan sembelarang orang. Baru saja Sion Ona bergirang, ia sudah mencelat ke samping dan berhasil menyelamatkan diri dari babatan pedang yang berbahaya itu. Sesudah lewat gebrakan pertama dengan masing mengeluarkan pukulan istimewa, untuk sejenak si beracun berdiri tegak sambil mencekel pedangnya. Tok Sian Li kembali tertawa cekikikan. Tiang Sun Sian Seng, sekarang ini benar-benar kau harus berhati-hati katanya. Kun Liang tak menyahut, kedua matanya mengawasi perempuan beracun itu dengan sorot berapi. Tiba, sambil mementak keras, ia melompat dan mengirim dua serangan dengan beruntun, yaitu Kim Ki Tok Siak, ayam emas mematuk gabah, dan Lo Chia Lo Hei. Lo Chia mengacau di lautan, ujung pedang lebih dulu menikam kedua mati musuh dan kemudian menyambar dada. Tok Sian Li mengegos dan memutar senjatanya untuk menangkis dan balas menyerang. Kena bentaknya dan di antara sinar pedang, terlihat beberapa batang jarum Tauhiyat Sin Ciam. Kun Liang memang sudah menduga bakal diserang kera begitu. Dua serangannya yang barusan, biarpun hebat, mengandung unsur pembelaan. Sehabis menikam, pedangnya membuat lingkaran bagaikan biang lala dan melindungi seluruh tubuhnya. Beberapa suara tering terdengar dan semua jarum kena terpukul balik. Hanya sebegitu saja lihainya Tauhiyat Sin Ciam mengecek Kun Liang sambil tertawa. Tok Sian Li jadi gusar tak kepalang. Manusia tak mengenal budi bentaknya. Sekarang aku tak mau sungkan lagi. Ia segera memutar senjatanya bagaikan titiran dan menyerang dengan dasyat. Sedang di antara sinar pedang, Saban terlihat menyambarnya jarum beracun yang dilepaskan dengan tangan kirinya. Sambil mengempos semangat dan memasang kuping untuk mendengar sambaran senjata rahasia, Kun Liang melawan dengan sepenuh tenaga. Tapi karena Tauhiyat Sin Ciam adalah senjata rahasia yang sangat kecil dan menyambarnya sering tak kedengaran, semakin lama ia jadi semakin bingung. Waktu bertempur melawan Okeheng Chia, ia sudah mulai merasa ialah. Sekarang, untuk menjaga sambaran Tauhiyat Sin Ciam, jalan satunya ialah mengurung dirinya di dalam sinar pedang dan pembelaan diri ini meminta banyak tenaga luokang. Di samping itu, Tok Sian Li pun memiliki ilmu pedang yang sangat tinggi dan ia terus mendesak dengan hebatnya. Maka itu, sesudah bertempur kurang lebih lima puluh jurus, perlahan ia jatuh di bawah anginlah terpaksa. Berkelahi sambil mundur setindak demi setindak, dengan terus didesak oleh musuhnya. Tua bangka mengejek si beracun. Hari ini tibalah ajalmu. Sehabis mengejek, ia tertawa nyaring. Selagi mereka bertempur, Okeheng Chia duduk mengasuh sambil menjalankan pernapasannya dan mengobati lukanya. Waktu Tok Sian Li tertawa nyaring, Ang sebenarnya merupakan satu pertandaan ia sudah siap sedia untuk turun tangan lagi. Bagaikan kilat, ia melompat ke belakang Kun Liang dan menimpuk dengan tiga batang suwekut Chiepiau, disusul dengan bacokan goloknya. Pada saat yang bersamaan, Tok Sian Li mengayun tangannya dan puluhan Tua Hiat Sien Chiam menyambar dengan serentak. Diserang dari belakang dan dari depan, biarpun Kun Liang mempunyai kepandayan yang lebih tinggi lagi, ia tidak berdaya pula. Pada detik yang sangat berbahaya, mendadak terdengar suara tertawa menyeramkan, disusul dengan berkelebatnya bayangan hitam dan teriakan menyayatkan hati. Semua jarum beracun yang tengah menyambar telah menancap di bayangan itu, yang, dengan sekali menendang, sudah berhasil merobohkan Okeeng Chia. Orang yang memberi pertolongan bukan lain daripada Ligoan. Melihat pengorbanan yang luar biasa itu, kedua iblis jadi kaget bukan main dan paras mereka lantas saja berubah pucat. Tiang Sun Tai dan adiknya serta Siang Kean Wan Jie mencelos hatinya. Tanpa menghiraukan lagi pesanan Seng Ayah, Tiang Sun Tai membuka pintu dan melompat keluar. Tapi musuh tidak menyerang lagi. Seriaya tertawa nyaring, Tok Sian Li mencekel tangan Okeeng Chia dan mereka lalu melompat naik ke atas canto dan dalam sekejap, mereka tak kelihatan bayangannya lagi. Ligoan sendiri terus rebah di atas tanah dengan badan penuh jarum, sedang paras muka Kun Li yang pucat bagaikan kertas. Kun Li yang menggapai dan tiga orang muda itu lantas saja mendekati. Kuburlah Giaisu ini, katanya kepada dua anaknya. Setiap tahun, pada hari ini, kau harus kembali untuk bersembah yang dikuburannya.